Intro Diketahui segitiga ABC dengan A 0,1 B nya 6,1 dan C nya 5,5 Ditanyakan luas segitiga ABC Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal tersebut Yaitu menentukan letak titik ABC pada koordinat kartesius Jadi gambarnya dapat dilihat pada gambar berikut Jadi gambar segitiga ABC adalah seperti gambar ini Kemudian kita tahu bahwa luas segitiga Sama dengan setengah kali alas kali tinggi Kemudian sisi AB merupakan alas dari segitiga Segitiga ABC Kemudian untuk menentukan tinggi dari segitiga tersebut Yaitu ditarik dengan cara menarik garis dari titik C Tegak lurus dengan AB Jadi ini misalkan perpotongannya itu adalah D Maka garis CD CD merupakan tinggi Segitiga ABC Karena titik D ini terletak 5 satuan ke arah kanan dari titik 0,0 pada sumbu X Dan 1 satuan ke arah atas dari titik 0,0 pada sumbu Y Maka koordinat titik D adalah 5,1 Selanjutnya kita menentukan panjang garis AB Untuk menentukan panjang garis AB Dapat digunakan rumus akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat Langsung kita substitusikan Akar dari 6 min 0 kuadrat Ditambah 1 min 1 kuadrat Yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat Jadi hasilnya adalah Akar 36 sama dengan 6 Jadi panjang AB adalah 6 Selanjutnya kita cari Garis Tingginya atau CD Jadi CD juga dapat digunakan rumus Akar X2 min X1 kuadrat Ditambah Y2 min Y1 kuadrat Sama dengan akar 5 dikurangi 5 kuadrat Ditambah 1 kurangi 5 kuadrat Jadi tinggal substitusi dan dioperasikan 0 kuadrat ditambah min 4 kuadrat Sama dengan akar 16 Sama dengan 4 Jadi panjang garis CD adalah 4 Selanjutnya yaitu Menentukan luas segitiga ABC Sama dengan setengah Kalikan alas kalikan tinggi Atau setengah kalikan AB Kalikan CD Tinggal substitusi saja Setengah kalikan 6 Dikalikan 4 Tinggalkan selasi saja Maka hasilnya adalah 12 satuan Jadi jawaban yang tepat adalah yang B Sampai jumpa di video selanjutnya